Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semua di AJS channel nah pada kecepatan kali ini saya akan me apa ya melakukan sedikit variasi lagi ya di Bukmen masih di area stang karena ini yang sering kita lihat dan ini yang selalu kita pegang ya Nah kali ini pada stang ya stang dan sini yang pertama yaitu handle grip Oke bawaan Bukmen ini handle gripnya itu kayak saya punya Honda jaman dulu ya bentuknya kayak supaya nggak tipis empuk sih tapi tipis kalau punya Suzuki yang kayak punya address tuh motifnya Z gitu ya es gitu itu lebih tebel dan lebih empuk ini keras banget ya saya pegang kemarin loh kok seperti ini eh karena reka itu kita nanti pakai punya kawasan ini nanti akan kita coba ya ini kasih ninja dan lain-lain sama ya Oke nanti kita buka yang kedua di sini ini bandulnya ini ini kecil ya ini kurang berat untuk untuk si Bukmen yang punya gerdek lumayan ini ya walaupun segera enggak gede-gede banget enggak separah vario punya tapi tapi enggak seharusnya address nah ini harusnya lebih besar oleh karena itu saya juga beli ini ini kori SGP ini kayaknya tander punya ini ya metin Cina kau jujur mungkin ya ini nah nanti akan saya buka dan saya kasih alasan kenapa saya pakai ini jadi intinya kita mau eh ganti ini aja di sini handle bar nya kemudian sini jalunya yuk langsung aja kita buka satu-satu kita pasang nah oke ini dia untuk eh apa itu gripnya ya stang gripnya ini seperti ini punya kawasan kaki ini bahannya lebih lentur ya dibandingkan ini ya bisa kelihatan nih dipegang juga beda ini jadi lebih tebel nanti ya harusnya ya harusnya lebih tebel jadi lebih mantap gitu ya kemudian ini memang agak tebel sih untuk panjangnya sama lah kira-kira ya 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 lebihan dikit gampang ini Oke untuk yang kalau lihat ininya sih asli ya tapi enggak tahu ini 65.000 sepasang yang kanan udah ada ininya dada selongsongnya tapi nggak yakin ini mau sama selongsongnya Hai saya mau ambil ini aja karena kalau ganti sesuatu nya harus buka-buka ini males banget ya kita nanti ambil ini aja kita ambil ini aja selongsongnya aja untuk buka selongsong ini gampang ya kawan-kawan ya nanti kita tinggal buka ini jalunya kemudian setelah itu masukkan obeng minus masuk ke dalam putar gitu ya habis itu tarik mudah kalau masih kurang licin bisa pakai jenlup atau pelumas oli dan lain-lain gitu ya ini nanti kalau bisa ya saya tampilkan gambarnya pas Hai pencabutan kalau enggak ya seperti itulah kira-kira ini sama ya masukin dry minus ke sini sampai dalam semprotin cendlup putar tarik mudah ya 65.000 Oke yang kedua yaitu bandul stang ya jalur stang kita sebutnya ini punya Suzuki original SGP ini kalau ini saya yakin ini asli karena apa bobotnya berarti saya dulu pernah beli beberapa kali punya buat andre buat yang lain-lain ini berat banget saya timbang tadi 3,3 ons jadi kalau sebelah ini kan 3,3 ukurannya lebih gede lebih gagah dan chrome nya jadi lebih mewah ya ini kalau kanan kiri jadi 6,6 on ini berat ya ini insya Allah berfungsi sekali nanti ini kita nggak tahu ini dalamnya kayak gimana kalau misalnya gak plug and play ya kita pakai bautnya sini kalau bisa ya pakai ini kalau pakai ini akan lebih bagus karena akan masuk ke dalam dan nanti getarannya akan tersalur ke sini itu bisa terdam dengan baik kalau pakai asnya yang asli ini jadi ini bukan cuman penghias ini untuk penghilang getarannya ini asli di SGP nih harganya sepasang itu 148.000 satunya itu 70 terapa tuh sepuluh limaan ribu ya kayak gitu jadi dua ini saja tangan saja kita pasang yang pertama ya tentu saja buka ini dulu kanan kiri kemudian copot solong-solong ini mau copot yang sana dulu memastikan bisa dicopot enggak habis itu pasang ini setelah itu pasang ini yuk aja kita kerjakan ya oke akhirnya saya putuskan untuk tetap pakai selang-selangasinya karena apa ini paket 2 kebel gas kalau yang punya kawasaki ini satu ya enggak akan bisa dipakai tapi ininya beda loh ini ya nanti kita akali karena punya Suzuki cowoknya cuman dua jika saki ada empat jadi yang yang karetnya sini nanti harus dibolong nah itu harus dicowak dikit pakai kater gitu ya biar sesuai sama yang sini ini punya kawasaki juga gini ya bolong-bolongnya empat lagi suki muter jadi harus dicowak sedikit untuk yang kanan yang ribet kalau yang kiri polos aja harusnya ya kalau yang kiri kiri harusnya polos aja karena yang kiri cuman besi besi aja besi polos yang kanan yang ribet biasanya dan kalau strukturnya sama ya pengancingnya nah Suzuki ini bahannya kalian bisa lihat kalau disini kelihatan empuk tapi kalau sudah dipasang crossport ini nah gedenya beda ya harusnya nanti oke sekarang kita cowok dulu bagian sininya biar apa itu nah itu kelihatan nggak ya Nah itu kita cowok kan kalau kawasaki ada empat Suzuki cuman ada dua ini cowok dua yang sini nanti cowok total yuk kita mulai saja oke berhasil mencowak ya tadi cowoknya gampang ini tinggal masukin gunting kesana pakai yang mau dicowak terus dikirim gunting gitu aja pakai ujung gunting bisa ternyata ini empuk buang aja sehingga bisa kalau yang punya suki dikirim nggak bisa ini keras banget Oke sudah saya selesuaikan semoga bisa dipasang dikasih ke rumah lagi ini masih banyak ya licin ya oke dapat terpasang sempurna ya di sini masuk di gripnya yang ada apanya ringnya tadi di sini juga masuk cuman sayangnya karena ini tadi enggak saya potong full ya ini masuk cuman ini yang bagian cuman saya potong pakai ujung gunting tadi menjadi enggak sempurna masuknya menjel menjel ini tapi ini enak ini sudah masuk ya yang bagian enggak 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 ada apa namanya tadi yang bagian ininya lupa saya namanya nah yang bagian grip-gripnya nih di sini sudah masuk ke grip aslinya selongkongan Suzuki sehingga ini sudah tidak bisa muter ini sudah ke kunci ya kalau asal dimasukin nanti bisa muterin ini udah oke oke sekarang kita pasang ini kendalanya ternyata ini 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 baut mati ini ya enggak sama seperti suki pada umumnya ini baut mati ini baut mati sedangkan suki pada umumnya kan seperti ini ya kita nanti ambil bandulnya aja kemudian di sini kan ada jarak di sini ya ini harus ada special ini mungkin ini nanti kita bagi dua gitu ya satu kita bagi dua untuk kanan dan kiri mungkin nanti ada jarak gitu enggak mepet ya coba kita akali oke namun masalah lagi ya ini ini baut bawaan si bookman pendek banget ini enggak nyampe kalau kesini jangan ini bawaan bandulnya enggak bisa karena dratnya di sini kira-kira akhirnya ya beli deh beli kayak gini ini pas ini nanti seperti ini ya kira-kira seperti ini ya karena saya bautnya dapat yang biasa kunci pas bukan yang plus atau yang yang kunci akhirnya harus pakai ring ya kemudian sininya untuk memberikan special ke sini ya kita pakai ini pakai apa bautnya dibandul bawaannya ya kira-kira seperti ini kita pasang dulu ya semoga bisa Oke ternyata sampai malam dramanya belum selesai tadi mau saya pasang ternyata tadi panjangkan segini ini enggak bisa ini mentok di sini ya akhirnya saya potong deh sehingga pas nanti segini nah ini nanti dramanya juga masih ada kemungkinan ini nanti saya kasih special segini ini mentok ini enggak soalnya ini kan bakal gerak ya kalau sampai mentok ya serutkan Oke kita coba dulu ya pasang ya oke Alhamdulillah dramanya enggak nambah ini sudah lancar ya dan bisa ditarik ini ada space-space nya jadi ditarik sudah sudah aman ke bagian kanan sudah gampang sekarang tinggal kiri itu gampang-kiri ya perlu dilihatin enggak Oke saya lihat nah ini cara mencepotnya gampang sekali tinggal masukkan di sini dalam itu semprotin yang terlumas puter ini ya sampai ke bawah atas lagi muter nah udah gampang iya mudah sekali kawan-kawan ya akhirnya finally sudah kepasang semuanya enggak kelihatan jelas ya ya habis ini saya coba dulu ya pakai besok pagi kalau sudah terang saya coba review lagi gimana ya oke sudah siang sudah terpasang semua dan sudah siap pakai ya seperti ini memang lebih itu ya lebih lebih enak tinggem lebih gede gitu ya ini hampir sama ya gedenya dengan jalunya ini nih gede ya mantap terus yang kanan ini yang saya bilang kemarin ya Nah di sini bagian sini tidak bisa masuk sempurna karena harusnya dipotong ya enggak cuman di belah gitu ya ya apa ya yang penting fungsinya Oke enggak 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 gagu ya ini lebih gede lagi karena di kanan itu ada selongsong pipa gasnya ya jadi lebih gede lagi dipakai yang penting untuk sekalian ibu sekali penyelitnya mesin juga ampuk sekali tuh kelihatan ya memang karetnya lebih empuk jauh lebih empuk daripada bawaan ini bawaan si bookman kemudian ininya berfungsi enggak jalunya berfungsi lumayan terasa juga ini sekarang kalau pas idle itu biasanya kerasa ya ini ini agak lebih halus pasti tarik ada keretanya itu disini juga lebih halus daripada sebelum diganti karena yang sebelumnya cuman kecil segini bobotnya enggak tahu seberapa ya kemarin tidak sempat nyimbang sih yang selesini 3,3 on kanan juga 3,3 on berat memang jadi saya pilih ini selain bentuknya lebih gede bagus gagah chrome-nya juga mengelat sekali ini berat jadi sebenar-benar berfungsi ya oke saya kira-kira cukup ya sekian saja untuk video kali ini Semoga menginspirasi kalau ada yang mau mencoba juga monggo silahkan terima kasih saya sassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih.